Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Apa kabar anda di hari ini Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat dalam menjalani aktivitas hariannya Amin amin ya rabbal alamin dan senang rasanya Di kesempatan kali ini kita kembali lagi di acara program kesayangan kita Di podcast muslim Seperti biasa nih pemirsa Kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa dan pendengar Kemudian nanti akan dijawab oleh tamu kita narasumber kita Dan ada pun tamu kita atau narasumber kita di kesempatan kali ini Yang nanti akan kita bertanya kepada beliau Dan akan kita bahas ya secara detail Berkaitan dengan pertanyaan tersebut Ada siapa? Langsung aja kita akan sapa Ada Ustaz Muslim Mas Lan Ema Kita sapa dulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah sehat nih Ustaz ya Alhamdulillah Masya Allah Ini lagi sibuk-sibuknya ngurus banjir nampaknya nih Masya Allah Ngurus banjir ya Ngurus banjir ya Ya saya lihat postingan Namanya kemarin habis terjun nih Ustaz ya Panceng ke Serampak Iya di berbagai beberapa titik ya Di Sergiu itu serang berdagi Serampak Lumayan dalam juga banjir ya Mas Namat Masya Allah Udah setinggi mana tuh Ustaz kemarin yang kita survei Ustaz? Kemarin kita ke lapangan itu Untuk di jalan utama ya Di jalan masyarakat itu yang di asbal Itu ada yang sebagian Sepinggang Ada yang sedengkul Dan beragam lah Ada yang setengah paha dan sebagainya Masya Allah Berarti kita patut bersyukur nih Ustaz ya Bagi kita yang gak kena banjir Melihat saudara-saudara kita yang sudah terendam banjir itu Ya kita harus lebih banyak bersyukur Dan ya kita Apa ya Pertama harus berhatiin ya Kepada mereka Kemudian yang bisa kita buat Maka kita buat lah Apakah kemudian membantu Doa Yang paling mudah mungkin bagi kita Itu pun kadang-kadang kita gak melakukannya Kemudian kalau kita bisa bantu Berupa materi Seperti Yang dibutuhkan mereka itu adalah Seperti makanan ya Karena terputusnya Transportasi Membuat mereka tidak bisa Beraktifitas Sehingga mereka hanya bertahan Sebagian itu bertahan di rumah Yang kemudian airnya kadang-kadang sepinggang Waduh Nah bertahan di mana Ya mereka membuat Suatu hal tempat Yang supaya tinggi Supaya Berada di atasnya Masya Allah Oke set Di kesempatan kali ini Kita Fokus pada pertanyaan yang masuk Boleh Dan namanya pertanyaan ini Gak ada hubungannya dengan banjir kita Tapi kita tetap mendoakan Bagi saudara-saudara kita yang terendam banjir Agar Ya bisa tetap sabar Ya dalam menjalani Ujian yang Allah berikan Nah Omirsa Dimanapun Anda berada Kami juga mengajak bagi Anda yang ingin berpartisipasi Untuk mendukung dakwah dari salam televisi Dan juga radio risalah FM Silahkan kirimkan donasi Anda Ya ke nomor rekening salam televisi Yang sering tertera di layar kaca Anda Taip Dan pemirsa Langsung aja Bagi Anda yang nanti ingin bertanya Ya di program kita di kesempatan kali ini Silahkan nanti di Telepon di 061-7944282 Atau bisa melalui pesan WhatsApp Di 085277992202 Taip Ustaz langsung kita ke pertanyaan perdana kita Di kesempatan kali ini Berkaitan dengan 4 mazhab nih Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya nih Ustaz Apa hukumnya Kalau kita beribadah itu Dengan mengikuti 4 mazhab secara fleksibel Ya Karena semua mazhab itu kan Pasti membawa ajaran Rasulullah nih Mohon penjelasannya nih Ustaz Jazakallah khairan Artinya begini Ustaz Terkadang di 4 mazhab itu kan Terdapat beberapa perbedaan pendapat nih Dikatakan fleksibel nih Kita lihat pendapat mana yang bisa kita terapkan Di lingkungan kita Atau Mana nih yang cocok yang enak kita terapkan Atau apakah kita harus baku terhadap satu mazhab saja Misalkan kita mazhab shafi'i Ya udah shafi'inya aja Gak usah ngambil-ngambil pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal Imam Malik bin Anas Ataupun Abu Hanifah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Mengenai tentang bermazhab Pada asalnya ini kan Kata mazhab ini Madhahaba ilihi Adalah sesuatu apabila seseorang pergi kepadanya Jadi Menunjukkan ini adalah salah satu pilihan Ketika dia memilih untuk berangkat kepadanya Dan yang berangkat menuju kepadanya adalah dalam Satu paham fikih Paham fikih ketika dia memahami Bagaimana pola di dalam mempraktekkan dari ibadah ini Nah pada asalnya dikatakan bermazhab itu Kata para ulama Maka dilihat kepada tujuan Ketika tujuannya adalah dibangun berdasarkan masalahan Ketika seseorang misalnya Ditanya apa hukum ini Dia tidak mengetahui Dan disuruh untuk Al istikharaju dalil Dikatakan Ketika dia ingin mengeluarkan dalil Dari satu permasalahan Dia tidak bisa Maka para ulama menganjurkan untuk bermazhab Jadi pada asalnya Bolehkah seseorang itu bermazhab Maka pada asalnya boleh Untuk memudahkan bagi dia untuk beragama Bagaimana pola ibadah yang mau dilakukan Adanya perbedaan misalnya Baik imam empat Atau ditambah dengan imam-imam lainnya Membuat dia bingung misalnya Ya kan Kadang-kadang kan bingung ini Banyaknya perbedaan Sehingga aku mana yang mau ikuti Mencari kebenaran Mencari titik terang Atau menarik garis benang merah Di permasalahan ini Tidak bisa Maka bolehkah seseorang bermazhab Maka secara hukum boleh Bermazhab Itu pada asal hukum asalnya Nah Bolehkah bagi kita yang kemudian Fleksibel Mengambil Mana yang menurut kita benar Maka secara hukum dikatakan Pada asalnya boleh Karena apa? Karena Tuntutan bagi kita dikatakan Adalah harus mengikuti kepada Allah Dengan Rasulullah Maka kita lihat Semua mazhab Baik Imam Syafi'i dikatakan Kata Imam Syafi'i itu Iza sahal hadis Fahuwa mazhabi Kata Imam Syafi'i Jika hadis itu benar Maka aku akan Adhabu ilaihi Maka aku akan bermazhab Kepada hadis tersebut Dalam artian Ketika pendapatku Menyelisih dari pendapat Rasulullah Karena apa? Karena faktornya kan dikatakan Para a'immah Para mujtahidin Itu boleh berijtihad Ketika para imam Tidak mengetahui dalilnya Maka dia boleh berijtihad Berdasarkan pendapatnya Maka tidak menutip kemungkinan Bahwasannya kadang-kadang Para ulama itu ketika berijtihad Dia salah Bagi kita yang mengikuti Ketika mereka berijtihad salah Dan kita mendapatkan dalilnya Apakah kemudian Kita harus mengikuti enggak Salah satu contoh Misalnya Dikatakan yang Sebagian khilaf Adalah landasnya Kadang-kadang Ijtihad Ada juga dikatakan Perbedaan itu Beralaskan kepada dalil Apakah Dalil itu Dikatakan Kepada Sehat Dalil itu benar Atau tidaknya Karena kita Menilai Kemudian Oh ternyata Imam ini Pada permasalahan ini Menggunakan hadis yang Do'if Sementara Sementara Imam yang lain Mengatakan Menggunakan hadis Yang sahih Jadi ada Proses Apakah kita Mentekrij hadis Dalil yang digunakan Sudah Benar atau belum Atau dikatakan Dalil yang digunakan Itu tepat Atau tidaknya Pada permasalahan Yang secara Khusus Nah Nah Permasalahan Di sini Juga salah satunya Adalah Dikatakan Ketika mereka Menggunakan Ijtihad Dan Ijtihad itu Berseberangan Dengan Apa yang Dikatakan oleh Rasulullah S.A.W Maka Seluruh Para imam Mengatakan Maka dikatakan Jika Hadis itu Benar Maka aku Bermazhab Dengannya Dalam artian Ucapanku Ditinggalkan Ucapanku Ijtihadku Ini salah Keliru Maka yang benar Adalah hadis Nah ini yang Yang harus Dipahami Jadi menunjukkan Imam Shafi Mengatakan Jika Hadis itu Benar Itu adalah Mazhabku Kemudian kata Imam Malik Dikatakan Perkataannya Maka kata Imam Malik Sesungguhnya Perkataan manusia Itu semua Kadang-kadang Diambil Kadang-kadang Dibuang Termasuk Adalah Para A'imbah Maka Yang semuanya Diambil Dikatakan Adalah Pemilik Kuburan Ini Maksudnya Adalah Dia menunjuk Kepada Kuburan Rasulullah Jadi menunjukkan Perkataan Rasulullah Itu semuanya Diambil Sementara Perkataan A'imah Para imam Mazhab Dikatakan Kadang-kadang Diambil Kadang-kadang Dibuang Diambil Karena benarnya Dan ditinggalkan Karena salahnya Contoh Misalnya Ijtihad Pernah terjadi Dikatakan Para Murid Bertanya Kepada Masing-masing Imam Pada Zaman Masing-masing Imam hidup Imam Hanafi Dikatakan Waktu itu Ditanya Tentang Perihal Tentang Satu minuman Yang memabukkan Kemudian Ditanya Wahai Imam Ini kita Mendapatkan Minuman Dia memabukkan Bagaimanakah Pendapat Muhai Imam Maka kata Imam Karena dia Tidak mendapatkan Dalil Mendapatkan Hadis Yang menjadi Catatan adalah Pencarian Dalil Pada sekarang Dan dulu Itu berbeda Nah Kadang-kadang Kenapa sih Imam tidak Mendapatkan Dalil Tidak hafal Banyak dalil Karena prosesnya Yang Begitu Sulit Ketimbang Sekarang Sekarang Kalau kita cari Di google Semua keluar Iya sih Udah ada Maktabah Shamilah Maktabah Shamilah Buku-buku Yang kemudian Sudah Dicetak Dulu Para ulama Yang mengumpulkannya Nah Maka Kemudian Imam Hanabi Ketika ditanya Maka Imam bertanya Ketika dia Tidak mendapatkan Dari Minuman Yang memabukkan Ini Dari Zat apa Dari Buah apa Maka Mereka Mengatakan Buah tertentu Dikatakan Bukan Dari Buah Anggur Kata Imam Hanabi Katanya Bukan Wah Imam Kenapa Karena Kiasanya Dia mencoba Untuk menarik Benang Hukum Ini Kepada Kejadian Pada zaman Rasulullah Yang dimaksud Dengan khomr Itu dari Inab Atau dari Anggur Sehingga Kemudian Dia katakan Ada Perbedaan Zat Ada Perbedaan Bahan Dasar Yang satu Anggur Yang satu Bukan Keduanya Memabukkan Akan tetapi Sumber Bahan Pokoknya Berbeda Sehingga Kemudian Imam Mengatakan Bahwasannya Selain Dari Anggur Halal Jadi Kalau kita Katakan Ini Pada saat Ini Narkoba Kemudian Potka Kemudian Apa Jenis Apa Tua Susu Medan Dari Pohon Aren Dari Aren Kalau Menurut Ijsyat Ini Pendapat Ini Mazhab Ini Dikatakan Boleh Apakah Kemudian Kita Boleh Misalnya Ganja Memabukkan Kemudian Tua Apakah Boleh Maka Secara Hukum Tidak Boleh Karena Apa Karena Imam Ini Berijtihad Sementara Pada Masanya Yang Lain Imam Yang Lain Seperti Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad Ketika Ditanya Murid Permasalahan Yang Sama Maka Mereka Menjawab Haram Tidak Boleh Berarti Kan Ada Perbedaan Pendapat Ini Antara Imam Hanafi Dengan Tiga Imam Kenapa Ini Mengatakan Haram Karena Mereka Mendapatkan Dalil Nas Teks Hadis Dari Rasulullah Sallallahu Kata Rasulullah Semua Yang Memabukkan Jatuhnya Kepada Khamar Khamar Sedikit Ataupun Banyak Jatuhnya Kepada Haram Dari Benda Apapun Zat Apapun Buah Apapun Maka Jatuhnya Kepada Yang Haram Itu Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Mereka Mengatakan Haram Kita Katakan Ini Dua Pendapat Yang Bertentangan Satu Yang Mengatakan Halal Yang Kedua Haram Kayaknya Aku yang Gampang Aja Milih Yang Halal Boleh Enggak Karena Kita Mengetahui Bahwasanya Cara Pengambilan Dia Dalilnya Salah Jadi Kita Enggak Boleh Asal Milih Kayaknya Pendapat Imam Malik Ini Lebih Enak Atau Ini Pendapat Imam Abu Hanifan Lebih Menguntungkan Aku Saya Ambil Itu Aja Dah Harus Berdasarkan Dengan Dalil-Dalil Yang Sohi Lagi Makanya Kita Lihat Pendapat Para Aimah Itu Ketika Kita Membandingkan Ini kan Berbicara Membandingkan Kita Memilih Yang Mana Memilih Itu Harus Berdasarkan Landasan Kalau Dia Berijtihad Dan Ijtihad Menyelisih Pendapat Yang Lain Mereka Menggunakan Dalil Secara Sorry Misalnya Maka Kita Tidak Boleh Mengikuti Imam Yang Kemudian Berijtihad Keliru Karena Mereka Juga Bukan Orang Yang Maksum Yang Bukan Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Penjagaan Kepada Rasulullah Oh Gitu Ta'ib Oke Ada penelpon Kita angkat dulu Oke Ada penelpon Kita angkat dulu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Dengan Bapak Siapa dan Dimana Pak Dengan Kadan Dari Cianjur Pak Kadan Dari Cianjur InsyaAllah Gimana Kabarnya Cianjur Pak Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Ta'ib Silahkan Pertanyaannya Pak Kadan Ini Tentang Masalah Punut Subuh Menurut Sunnah Secara Terus Menerus Ustaz Apa lain Tidak Sunnah Jadi yang Saya Tanyakan Yang Berpendapat Tidak Sunnah Itu Apakah Tidak Sunnah Secara Mutlak Ataupun Tidak Sunnah Kalau Misalkan Dirutikan Tapi Kalau Misalkan Sekali-kali Boleh Seperti Bagaimana Ustaz Ya Syukuran Assalamualaikum 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 Ini pertanyaannya berkaitan dengan Kunut Subuh Perbedaan Empat Mazhab Apalagi yang banyak Diambil itu adalah Pendapat dari Imam Syafi'i Yang Mengatakan Katanya Termasuk Sunnah Tapi Kita Kita Akan Jawab Setelah Break Karena Kita Harus Rehat Dulu Nah Pemirsa Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana-mana Karena Setelah Yang Berikut ini Kami Akan Segera Kembali Lagi Dan Akan Menjawab Pertanyaan Dari Pak Kadandi Cianjur Jangan Keman Menatap Bersama Kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah Bersama Kita Kembali Lagi Di Podcast Muslim Tadi Ada Pertanyaan Dari Pak Kadandi Cianjur Berkaitan Dengan Khilafiyah Empat Mazhab Yaitu Terkhusus Di Masalah Kunut Subuh Ada Beberapa Pendapat Yang Mengatakan Sunnah Ada Yang Mengatakan Tidak Sunnah Nah Apakah Apa ya Yang Mengatakan Tidak Sunnah Itu Ketika Dikerjakan Secara Terus Menerus Kunut Subuh Tapi Tapi kalau Kunut Kemudian Antara Satu Jamaah Dengan Jamaah Yang Lain Kemudian Adanya Permusuhan Maka Permasalahan Ini Adalah Permasalahan Yang Harus Didudukkan Secara Ilmiah Bagaimana Kemudian Mengenai Tentang Kunut Subuh Nah Kalau Kita Melihat Dari Empat Mazhab Ini Dikatakan Khilaf Di Kalangan Mereka Imam Shafi'i Mengatakan Bahwasanya Kunut Subuh Adalah Bagian Wajib Sholat Jadi Bagi Orang Yang Meninggalkan Kunut Maka Wajib Baginya Untuk Melakukan Sujud Sahwi Misalnya Nah Bagaimanakah Khilaf Ini Khilaf Ini Kemudian Kita Lihat Apakah Kemudian Mereka Berdasarkan Delil Salah Satu Contoh Dikatakan Imam Shafi'i Mazhab Shafi'i Dikatakan Adalah Menggunakan Dalil Bagaimana Ketika Rasulullah Melakukan Kunut Di Waktu Subuh Sementara Imam Ahmad Misalnya Dikatakan Bahwasanya Kunut Itu Adalah Dilakukan Ketika Pada Dua Hal Adalah Kunut Nawazil Dan Kunut Pada Solat Witir Biarpun Dikatakan Pada Solat Witir Ini Tidak Ada Hadis Yang Suhih Kecuali Ada Beberapa Buku Fikih Yang Menganjurkan Sehingga Kemudian Para Ulama Menjelaskan Dilakukan Boleh Dan Ditinggalkan Juga Boleh Nah Disini Maka Dikatakan Masalah Kunut Ini Adalah Khilab Dalil Masing-masing Menggunakan Dalil Biarpun Sebagian Mengatakan Bahwasanya Cara Beristimbat Pada Orang Yang Melakukan Berkeyakinan Melakukan Kunut Di Waktu Subuh Itu Bagian Dari Kunut Nawazil Yang Dilakukan Pada Zaman Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Khilabnya Ini Adalah Khilab Yang Dibatas Tolerir Maka Maka Manakah Yang Kita Ambil Silahkan Karena Khilabnya Beda Dengan Tadi Misalnya Masalah Khomr Tadi Khilabnya Adalah Satu Ijtihad Yang Lain Adalah Menggunakan Dalil Jadi Banyak Ragam Ketika Perbedaan Itu Terjadi Maka Harus Diteliti Bagaimanakah Dan Sebab Bagaimana Mereka Khilab Itu Yang Harus Didudukkan Sehingga Kemudian Kita Bisa Mengatakan Ketika Yang Menggunakan Dalil Yang Secara Kuat Yang Satu Tidak Menggunakan Dalil Kita Katakan Maka Kita Akan Pergi Sebagaimana Kata Imam Para Aimah Kata Imam Kalau Hadis Itu Benar Dan Menyelisih Pendapatku Maka Aku Akan Menggunakan Dalil Mastinya Juga Kita Sama Ketika Kita Menteliti Beberapa Mazhab Ternyata Ada Perbedaan Maka Kita Lihat Perbedaan Itu Pasti Ada Yang Benar Di Antara Keduanya Mana Yang Lebih Kuat Tapi Kalau Khilab Dikatakan Adalah Khilab Tanawwa Saja Khilab Perbedaan Yang Kemudian Beragam Contoh Misalnya Dalam Doa Iftidah Dikatakan Ada Beberapa Hadis Bagaimana Rasulullah Melakukan Membaca Doa Iftidah Ada Yang Mengatakan Allah Berkabir Dalam Sebu Hadis Ada Yang Menggunakan Allah Maba'in Dan Hadis Yang Lainnya Dikatakan Khilab Kunud Disini Dikatakan Perbedaannya Adalah Perbedaan Pada Permasalahan Khilab Adalah Masing-masing Menggunakan Dalil Imam Ahmad Mengatakan Tidak Menggunakan Kunud Subuh Dan Imam Syafi Mengatakan Wajib Menggunakan Kunud Subuh Maksudnya Wajib disini Adalah Wajib Sholat Nah Maka Perbedaan Ini Adalah Perbedaan Yang Bisa Ditolerir Biarpun Dikatakan Sebagian Para Ulama Bahasanya Ini Cara Waktu Pengambilan Hadis Tentang Kunud Pada Mazhab Syafi'i Dikatakan Adalah Ini Bagian Dari Kunud Nazilah Bagaimana Caranya Rasulullah Sallallahu Dikatakan Ketika Datang Orang-orang Munafik Kepada Rasulullah Yang Mengatakan Dirinya Ya Rasulullah Kami Ini Orang-orang Yang Baru Masuk Islam Dan Kami Butuh Guru Banyak Orang Yang Mengajari Kami Maka Mereka Mengatakan Ya Rasulullah Maka Utuslah Para Sahabat-sahabat Yang Sudah Paham Kirim Ke Kampung Kami Sehingga Kami Bisa Belajar Agama Datangnya Mereka Meminta Untuk Menentut Ilmu Kemudian Rasulullah Mengirim Beberapa Para Sahabat Sehingga Sampai Di Sana Ternyata Para Sahabat-sahabat Itu Dibunuh Karena Mereka Orang-orang Munafik Bukan Beneran Untuk Belajar Sehingga Kemudian Berita Itu Sampai Kepada Rasulullah Dengan Sedih Dan Merasa Dizolimi Kemudian Sehingga Rasulullah Mengangkat Tangannya Ketika Waktu Solat Solat Lima Waktu Baik Juhur Asar Maghrib Isa Subuh Para Sahabat Dikatakan Tidak Semuanya Itu Senantiasa Bersama Dengan Rasulullah Ada Yang Meriwayatkan Rasulullah Melakukan Kunut Nazilah Ini Pada Solat Juhur Asar Maghrib Isa Dan Subuh Ada Sahabat Yang lain Yang ketika Ikut Solat Itu Bersama Dengan Rasulullah Waktu Subuh Maka Dia Meriwayatkan Adalah Rasulullah Ketika Solat Subuh Dia Melakukan Kunut Setelah Wapad Rasulullah Ini Para Sahabat Ini Kan Pencar Keseluruh Penjuru Dunia Untuk Apa Khawatir Kalau Berada Di Kota Makkah Dan Madinah Saja Punah Islam Ini Maka Kemudian Mereka Berangkat Pergi Ada Yang Ke Irah Ada Yang Ke Basrah Ada Yang Kem Macam Macam Negara Setiap Mereka Membawa Bekal Hadis Yang Mereka Pahami Yang Mereka Tahu Sehingga Adanya Perbedaan Kenapa Faktornya Yang dari Riwayat Subuh Maka Dia akan Meriwayatkan Yang meriwayatkan Lengkap Maka Dia akan Meriwayatkan Jadi bagaimana Caranya Di Di antara Semua Maka Dikatakan Kita Kembalikan Kepada Kita Mau Pendapat Yang Mana Karena Semuanya Berdasarkan Dalil Boleh Enggak Kita Ikut Kunut Maka Secara Hukum Boleh Contohnya Imam Ahmad Dikatakan Mengatakan Tidak Ada Kunut Tapi Ketika Dia Menjadi Makmum Pada Imam Shafi'i Dan Imam Shafi'i Ini Adalah Gurunya Imam Ahmad Maka Dikatakan Imam Ahmad Mengangkat Tangannya Mengikuti Imam Imamnya Adalah Imam Shafi'i Gurunya Imam Ahmad Padahal Dikatakan Dalam Bukunya Imam Ahmad Patuanya Imam Ahmad Dikatakan Tidak Boleh Kenapa Yang dilakukan Rasul Adalah Kunut Nazilah Dan Imam Ahmad Mengatakan Kunut Itu Pada Dua Witir Dan Pada Nazilah Itu Jadi Perbedaan Itu Kemudian Apakah Kemudian Tidak Boleh Melakukan Kunut Tetap Saja Boleh Bagi Kita Kita Juga Meninggalkan Kata Sebimbas Rahimallah Maka Dikatakan Bahwasannya Kunut Subuh Itu Bukan Dari Sholat Karena Dia Mengambil Pendapat Imam Ahmad Sehingga Dia Mengatakan Bahwasannya Boleh Enggak Makmum Itu Tidak Mengangkat Tangannya Ketika Imam Kunut Maka Sejarah Hukum Boleh Kenapa Karena Itu Bukan Bagian Dari Sholat Allah Taui Ustaz Masya Allah Nanti Kita Bahas Masalah Kunut Lebih Dalam Di pertanyaan Yang khusus Tentang Kunut Kembali Kita Masalah Mazhab Lagi Kalau Tadi Atas Penjelasan Kita Boleh Bermazhab Apakah Bermazhab Itu Harus Sesuai Dengan Mayoritas Orang Bermazhab Di kampung Kita Misal Di Daerah Indonesia Paling Banyakan Mazhab Shafi'i Apakah Kita Harus Mengikuti Shafi'i Terus Atau Kita Boleh Beda Sendiri Sama Yang Lain Shafi'i Kita Misalkan Hanafi Misalnya Atau Hanabila Apakah Boleh Seperti Ya Maka Pada Secara Umum Dikatakan Boleh Nggak Kita Milih Beda Dari Yang Lain Maka Secara Hukum Boleh Tidak Ada Satu Keharusan Kita Harus Bermazhab Boleh Nggak Mazhab Tertentu Boleh Saja Itu Pilihan Kita Ketika Kita Melihat Bahasanya Kayaknya Lebih Baik Adalah Aku Menggunakan Mazhab Imam Shafi'i Misalnya Boleh 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 Oh Aku Enggak Aku Mau Yang Ekstrim Misalnya Malikiyah Misalnya Ya kan Yang Berbeda Antara Shafi'i Misalnya Aku Pilih Malikiyah Boleh Maka Secara Hukum Boleh Karena Ini Pilihan 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 Mazhab Itu Dia Pergi Memilih Kemana Untuk Apa Ini Bukan Satu Tujuan Ini Yang Harus Ditekankan Adalah Bermazhab Itu Bukan Tujuan Tapi Adalah Wasilah Media Bagaimana Kemudian Kita Bisa Dengan Mudah Karena Bagi Kita Orang Awam Nggak Tahu Cara Beragama Maka Kita Ikut Satu Mazhab Agar Apa Agar Kemudian Kita Tidak Tersesat Bukan Jadi Satu Tujuan Tujuan Ini Harus Bermazhab Mazhab Hulan Sehingga Bagi Yang Tidak Maka Dia Bukan Bagian Dariku Boleh Nggak Boleh Jadi Tidak Ada Perpecahan Itu Karena Kita Beda Pendapat Contoh Misalnya Mas Selamat Aku Suka Warna Biru Baju Kan Saya Bila Saya Suka Abu Sehingga Kemudian Gara-gara Pilihan Antara Abu Dengan Biru Membuat Ah Nggak Mau Duduk Sama Mas Selamat Kenapa Dia Pilihannya Biru Sementara Saya Abu Boleh Jadi Tetap Saja Makanya Dikatakan Antara Imam Syafi Imam Ahmad Itu Kenapa Senantiasa Berkunjung Sebagainya Karena Mereka Merasa Ini Bukan Satu Tujuan Tapi Ini Adalah Satu Wasilah Cara Bagaimana Mendekatkan Seorang Agar Mudah Untuk Memahami Agama Itu Yang Harus Dipahami Puasai Mazhab Itu Boleh Boleh Kita Memilih Yang Mudah Boleh Dan Itu Tuntutannya Adalah Kita Diperintahkan Untuk Mengambil Mana Yang Lebih Mudah Tapi Dikatakan Di sini Bermudah Mudahan Ini Bukan Contoh Seperti Tadi Hilapnya Ketika Tidak Menggunakan Dalil Satu Beristihat Yang Lain Menggunakan Dalil Kita Bilang Yang Yang Mudah Itu Yang Yang Karena Sesuai Dengan Selera Pakai Dalil Enggak Jadi Maka Kita Harus Boleh Memilih Mana Yang Lebih Mudah Ketika Dia Menggunakan Dalil Tapi Bagi Kita Orang Awam Tidak Tahu Bagaimana Cara Memeningkan Bagaimana Cara Melihat Sudut Pandang Dalil Misalnya Apakah Itu Benar Atau Tidaknya Atau Sahih Dan Tidaknya Maka Boleh Kita Yang Mudah Bagiku Aku Bisa Beribadah Dengan Tenang Lancar Dan Baik Menggunakan Satu Mazhab Saja Boleh Maka Secara Hukum Boleh Kata Allah Terima kasih Atas Jawabannya Dan Kita harus Rehat Kembali Dan Nanti Kita Lanjutkan Kembali Berkaitan Tentang Mazhab Nah Pemirsa Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana Mana Karena Setelah Yang Berikut Ini Kami Akan Lanjutkan Kembali Tetap Bersama Kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Acara Podcast Muslim Dan Kita Masih Membahas Berkaitan Dengan Bermazhab Dan Kami Masih Mengajak Bagi Anda Yang ingin Bergabung Bersama Kami Di Kesempatan Kali Ini Masih Ada Waktu 06179 442 82 Atau Melalui Pesan Whatsapp 0852 77 99 2202 Kita Lanjutkan Kembali Berkaitan Dengan Mazhab Atau Bermazhab Kita Belajar Mazhab Itu Hanya Dalam Kitab Fikih Artinya Para Asatiza Mengatakan Di Antara Empat Mazhab Ini Tidak Ada Yang Berselisih Pendapat Berkaitan Masalah Akidah Nah Pertanyaannya Boleh Enggak Kita Hanya Mengambil Pendapat Fikih Saja Tapi Kita Tidak Mengambil Pendapat Dari Akidah Mereka Akhirnya Kita Mengambil Akidah Yang Lain Tapi Tahan Dulu Ada Penelpon Kita Angkat Dulu Sebentar Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ustaz Dengan Ibu Siapa Dimana Mul 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 Izin Bertanya Ustaz Gini Kalau Kita Mau Mencari Sekolah Kita Sudah Tahu Dia Bercadar Gitu Apa Kita Harus Nanya Lagi Ini Bapak Pakai Masab Apa Gitu Ustaz Ya Ini Pesantren Ini Pakai Apa Soalnya Ada Kejadian Setelah Masuk Di Pesantren Itu Sudah Berapa Tahun Sekolah Baru Ketahuan Mereka Ternyata Lebih Mengedepankan Cadar Daripada Poskaki Gitu Ustaz Itu Pertanyaannya Ustaz Ya Syukran Status Menjelasannya Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Ustaz Sebelum Kita Jawab Pertanyaan Dari Umul Aulat Kita Kembali Pertanyaan Tadi Berkaitan Dengan Bermazhab Hanya Mengambil Vikinya Tapi Tidak Mengambil Pendapat Akidahnya Boleh Enggak Ya Pertama Mengenai Akidah itu Pada asalnya Dikatakan Apakah boleh Khilaf Pada umumnya Tidak Jadi Khilaf Apakah Nabi Muhammad Misalnya Ini seorang Nabi Atau bukan Ada yang Mengatakan Bukan Ada yang Mengatakan Ya Misalnya Boleh Maka secara Hukum Tidak Boleh Jadi Pondasi Usul Maka Dikatakan Para ulama Membagi Ini adalah Ilmul Usul Adalah Pondasi Dasar Asal Maka Dikatakan Boleh Khilaf Maka Secara Umum Tidak Boleh Biarpun Dikatakan Secara Praktik Dikatakan Ada Beberapa Perbedaan 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 Itu Apa Ada Perbedaan Yang Tidak Bisa Ditolerir Sehingga Kemudian Dikatakan Mereka Bukan Dari Islam Contoh Apa Contoh Syiah Misalnya Ini Perbedaan Ini bukan Perbedaan Fikih Tapi Perbedaan Usul Tauhid Misalnya Mereka Mengatakan Bahwasanya Jibril itu Salah kirim Wahyu Mestinya Ke Ali Tapi Kemudian Salah alamat Ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Muhammad Maka Maka Dikatakan Maka Kami Mengatakan Nabi Kami Adalah Ali Bukan Muhammad Misalnya Boleh Nah Ini kan Khilap Sama-sama Khilap Tapi Khilap Ini Tidak Bisa Ditolerir Mereka Yang Mengkafirkan Misalnya Aisyah Abu Bakar Umar Usman Dan Para sahabat Yang lainnya Misalnya Dikatakan Boleh Tidak Ditolerir Perbedaan Ini Enggak Nah Ini Perbedaan Yang Kemudian Secara Pokok Pondasi Dasar Dikatakan Adalah Khilap Asal Ya kan Nah Bagaimana Contoh Misalnya Kita Katakan Kita Mengambil Mazzaf Fikih Contohnya Mayoritas Di Indonesia Adalah Syafi'i Akan Tetapi Ketika Bab Akhidah Aku Tidak Mau Ada Yang Lain Misalnya Boleh Maka Secara Hukum Boleh Secara Hukum Boleh Jangankan Berbicara Tentang Usul Berbicara Tentang Furo Dikatakan Aku Sebagian Ini Sebagian Ini Boleh Boleh Secara Asal Kemudian Pilihan Kita Itu Pertama Adalah Mana Yang Lebih Mudah Ketika Keduanya Adalah Menggunakan Dasar Atau Dalil Ketika Menggunakan Dalil Bukan Karena Hawa Atau Keinginan Nafsu Akan Tetapi Dikatakan Disini Adalah Karena Untuk Mencari Mana Yang Lebih Mudah Untuk Dipraktekkan Nah Ketika Misalnya Usul Tadi Boleh Enggak Berbeda Secara Hukum Boleh Tapi Kemudian Kenapa Kita Percaya Pada Sebagian Tidak Percaya Sebagian Lain Kita Katakan Oh Ini Pintar Luar Biasa Ini Adalah Imam Pada Disitu Apa Kita Katakan Dia Lebih Tidak Pintar Kita Lihat Juga Hilab Itu Maka Kita Lihat Kadang Kadang Hilab Yang Terjadi Ini Pada Masalah Usul Adalah Asma Wasifat Asma Wasifat Ada Yang Menggunakan Ta'wil Kemudian Menggunakan Di Ta'til Dan Sebagainya Itu Hilab Hilab Itu Maka Kemudian Kita Lihat Pada Asalnya Hilab Itu Baik Usul Ataupun Puro Iya Adalah Dikatakan Mana Yang Lebih Kuat Berdasarkan Dalil Atau Akual Para Sahabat Dan Sebagainya Maka Dikatakan Adanya Perbedaan Apakah Akual Sahabat Atau Kebiasaan Penduduk Madinah Yang Dilakukan Apakah Menjadi Dalil Ataupun Tidak Nah Inilah Yang Kemudian Kita Harus Antisipasi Allah Dan terakhir Pertanyaan dari Umur Aulat Mungkin Bisa Dijawab Secara Singkat Saja Ketika Kita Memilih Sekolah Anak Apakah Kita Boleh Menanyakan Hal-hal Pokok Seperti Akidah Dan lain Sebagainya Yang Diterapkan Di Sekolah Tersebut Karena Memang Karena Pernah Kejadian Ada Sekolah Yang Lebih Mementingkan Cadar Ketimbang Kaos Kaki Padahal Kalau Wajah Masih ada Khilafiyah Sementara Kalau Kaki Itu Jelas Termasuk Aulat Wanita Ini bagaimana Pada Asalnya Memang Ini Penerapan Pertama Penerapan Penerapan Yang kita Lihat Itu Banyak Kekeliruan Di Kalangan Masyarakat Itu Khususnya Pada Ikhwan Laki-laki Juga Pada Asalnya Mengenai Tentang Aurat Bahwasanya Kaki Itu Bagaimana Kaki Pada Asalnya Adalah Aurat Karena Dikatakan Dalam Hadis Rasulullah Itu Yang boleh Kelihatan Itu Adalah Al-Wajuh Wal-Kaf Adalah Muka Dengan Tangan Yang Sampai Disini Jadi Menunjukkan Kaki Bagaimana Kaki Juga Termasuk Dari Aurat Nah Kita Membahas Kepada Bab Yang Lebih Penting Misalnya Adalah Tentang Muka Berarti Menunjukkan Yang lain Sudah Clear Tapi Ini Tidak Muka Yang Dibahas Ditutup Kemudian Yang Mestinya Wajib Untuk Ditutup Itu Belum Ditutup Ini Kadang-kadang Kita Lihat Banyak Sekarang Ada Orang Yang Menggunakan Jilbab Tapi Baju Pendek Menggunakan Jilbab Tapi Menggunakan Rok Pendek Ini Kadang-kadang Kita Dapatkan Ini Dia Menutup Kepala Tapi Yang Di Atas Dibuka Nah Itu Tidak Benar Pada Umumnya Pemahaman Ini Tidak Benar Nah Bagaimana Kemudian Kita Memilih Lembaga Pendidikan Untuk Anak Kita Kita Harus Melihat Dan Kita Harus Paham Jadi Ini Satu Tuntutan Orang Tua Karena Kata Allah apakah Apakah Kemudian Kita Bisa Meninggalkan Orang Orang Atau Anak Anak Kita Yang Di Belakang Kita Nanti Orang Orang Yang Lemah Lemah Apanya Keimanan Lemah Apa Keilmuannya Jadi Bagi Kita Harus Benar Benar Paham Jangan Udah Yang penting Anak Sekolah Masuk Enggak Jadi Kita Harus Paham Bagaimana Mereka Kalaupun Butuh Kita Lihat Kurikulum Kita Kita Lihat Kalau Berat Untuk Mengkaji Kurikulum Kita Tanya Kepada Orang Ini Baik Atau Enggak Jadi Kita Mengumpulkan Informasi Sebelum Kita Menjatuhkan Pilihan Kenapa Pertanyaan Kenapa Memilih Pasangan Itu Luar Biasa Telitinya Kita Harus Tanya Kepada Tetangga Keluarga Temannya Semuanya Sampai Ketika Berkomunikasi Kita Perhatikan Dengan Detail Tapi Perkaraan Masuk Yang penting Harus Kita Perhatikan Terima kasih Atas Jawaban Dan Waktu Kita Sudah Habis Dan Di Pertemuan Kali Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Terima 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 Semoga Apa yang Kami Dengarkan Semoga Apa yang Antum Sampaikan Menjadi Pahala Bagi Kita Semua Pemirsa Dimanapun Anda Berada Kita Sampai Disini Dulu Dan Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya Dan Kami Tutup Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai